Intro Nasib sial menimpa keeper Aston Villa, Robin Olsen Saat tampil di laga terakhir Premier League musim 2021-2022 Melawan Manchester City Dalam laga yang berlangsung di Etihad Stadium itu Keeper asal Sweden tersebut mengalami penyerangan dari oknum sporter The Citizen Berikut ceritanya Seki Bro Intro Penyerangan tersebut terjadi usai wasit meniut peluit tanda berakhirnya pertandingan Dimana tim besutan Pep Guardiola memastikan gelar Liga Premier Inggris berkat kemenangan 3-2 Momen itu lantas dirayakan dengan penuh gembira oleh ribuan sporter tuan rumah Yang sangat antusias menyerbu ke dalam lapangan Intro Namun kegembiraan itu telah dinodai oleh aksi nakal fans Manchester City Dalam sebuah video yang beredar di media sosial Nampak salah satu oknum sengaja memukul keeper yang dalam laga itu baru menjalankan laga debutnya Lantas Olsen pun buka suara atas momen yang tak mengenakan yang menimpa dirinya Keeper berusia 32 tahun tersebut mengatakan bahwa insiden tersebut tidak akan menghancurkan perasaannya Olsen sendiri merupakan keeper pinjaman dari AS Roma Ia didatangkan ke Villa Park pada bursa transfer musim dingin 2022 Orang-orang idiot yang menyerang saya tidak akan menghancurkan perasaan saya dari permainan hari ini Tulis Olsen dalam unggahan Instagramnya Saya mendapat kesempatan untuk melakukan debut saya untuk klub yang fantastis ini Dan kami hampir mendapatkan hasil yang bagus melawan tim yang tangguh Induhnya Intro Di sisi lain The Citizen telah membuat permintaan maaf kepada Robin Olsen Dan telah melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas penyerangan kurang ajar tersebut Manchester City dengan terus meminta maaf kepada keeper Aston Villa Robin Olsen Yang diserang setelah peluit akhir pertandingan hari ini ketika para sporter memasuki lapangan Tulis keterangan resmi Manchester City Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax